Saya kira di daerah Ngawi itu memang Romo Rusi itu menjadi legenda karena Romo Rusi lah yang meminta umat itu untuk berdoa, memohon supaya Paroki Ngawi diberi 100 Romo Kita bersyukur karena kita hari ini merayakan 60 tahun misi Romo Rusi Mitali yang sungguh luar biasa mereka telah mendekasikan hidupnya untuk menanam betkan benih iman di gereja Kusban Surabaya terutama memang di wilayah-wilayah Kusban Surabaya bagian barat, di Ngawi dan sekitarnya kehadiran Romo-Romo Itali ini sungguh luar biasa saya sendiri sungguh bersyukur karena saya mengalami rahmat ala panggilan juga karena Romo Rusi memang dulu rumah kami juga menjadi kapel di stasi sine lalu suatu hari ibu saya itu nyalah untuk Romo, Joko ini mah jadi Romo saya terkejut dan mulai memikirkan apakah benar saya menjadi Romo dan mulai saat itu mulai tumbuh panggilan itu, itu berkat Romo Rusi dan yang sungguh menggirakan sebagaimana juga narasumber hari ini bercerita bagaimana mereka luar biasa Romo Rusi ketika beli datang di stasi selalu ya memberikan penghiburan luar biasa terutama juga kedekatan dengan orang miskin setiap kali Romo datang selalu mengunjungi orang-orang sakit dan itu sungguh luar biasa sendiri di tempat kami misalnya disini itu sampai sekarang juga ada konferensi SSW itu yang mendirikan memang Romo Rusi dan sampai sekarang masih eksisten itu memang sungguh berkat kegigian Romo Rusi untuk mendampingi untuk hadir di tengah-tengah orang miskin ini sesuatu yang luar biasa bagaimana mereka telah memberikan hidupnya secara total untuk misi, untuk pegabaran injil di pelosok-pelosok di desa-desa lalu saya juga mengenal Romo yang luar biasa juga yang punya semangat Romo Valentino Busio ini memang juga dari keluarga kami ya Romo Busio itu pernah bilang ke bapak saya Pak Nanti, bapak kan anaknya laki-laki tiga, nanti satu jadi Romo ya? ya mungkin Romo bapak saya lalu setelah itu kemudian mulai banyak berdoa mohon supaya juga salah satu anaknya dipanggil menjadi imam ya dari keluarga kami memang selain saya kemudian juga adik saya juga menjadi imam dia imam karmelit lalu juga anak dari kakak saya itu juga akhirnya juga mengikuti jejak itu juga karena doa-doa para Romo dan doa-doa dari saudara-saudari sehingga juga keponakan saya juga menjadi imam jadi dari keluarga kami ada saya Romo Imam Diuswisan lalu adik saya karmel dan juga keponakan kami Romo Diuswisan itu semua terjadi karena memang berkat ya ajakan Romo Rusi yang sungguh mencintai panggilan yang memikirkan tentang perkembangan kehidupan gereja dan kemudian di Ngawi ada kelompok doa panggilan yang setiap bulan memang berdoa memohon rahmat panggilan dan itu sungguh luar biasa itu semua karena jerih payah dan kepedulian Romo-Romo Itali ini supaya juga penih panggilan terus bertumbuh di gereja-gereja kita ini sungguh sesuatu yang luar biasa maka dua pribadi Romo Itali, Seemintali ini luar biasa karena bagi saya, bagi keluarga kami ini memberikan dasar yang sungguh kuat bagi kehidupan imam terutama juga panggilan menjadi imam saya kira di daerah Ngawi itu memang Romo Rusi itu menjadi legenda karena Romo Rusi lah yang meminta umat itu untuk berdoa memohon supaya paroki Ngawi diberi 100 Romo dan sampai sekarang memang cukup banyak Romo yang memang berasal dari Ngawi dan ini sungguh luar biasa karena memang karena permohonan dan ajakan Romo Rusi untuk berdoa memohon anugerah rahmat panggilan maka juga banyak panggilan-panggilan dari Ngawi ini saya kira ya mulai misalnya Romo Olus Parmono yang mengawali saya kira juga Romo Parmono ini merupakan buah dari karya Romo Rusi di Ngawi karena Romo Parmono masuk seminari setelah itu kemudian diikuti oleh adik-adik kelasnya termasuk kami adalah mengikuti jejak juga Romo Parmono yang masuk seminari Garum ini karena ketika di Garum Romo Parmono juga kemudian ketika ada persegi olahraga tiap tahun di Paru Ngawi itu selalu kampanye untuk masuk seminari dan sebagainya itu semua karena ya kehadiran Romo-Romo CM Itali yang sungguh telah memberikan hidupnya secara total bagi pengembangan misi bagi karya-karya kasih yang luar biasa ya selain memang Romo-Romo CM Itali memang ada Romo Lugano ini dari Itali yang memang bermisi yang memang menjadi Romo Project Uspan Surabaya dan Romo Lugano ini sungguh luar biasa karena memang berpetualang dari pari-paroki stasi-stasi memang dengan semangat yang luar biasa untuk menaburkan benih ini sungguh sesuatu yang amat indah karena Romo Lugano memang sungguh berjeri payah memberikan hidupnya secara total bagi pengembangan terutama juga daerah spesies selatan mulai dari Belitar, Tulung Agung dan sekitarnya memang itu semua ya berkat ya dedikasi dan pemberian diri Romo Lugano yang luar biasa maka kita sungguh menang selain Romo-Romo CM Itali juga ada Romo Itali yang Romo Desisan yang memang membaktikan dirinya secara total masuk inkarinasi pada Kusman Surabaya ini sesuatu yang sungguh luar biasa karena memang lewat ini ternyata karya misi sungguh semakin menyebar di Kuskupan Surabaya ini terima kasih banyak kepada para Romo yang sungguh telah mendidikaskan hidupnya bagi karya misi dan kiranya Romo-Romo yang sungguh luar biasa ini terus mendoakan kita-kita yang masih berjuang ini sehingga juga benih panggilan, benih iman terus bertumbuh di Kuskupan kita dan juga di seluruh Nusantara ini terima kasih banyak, Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!